Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya di channel kami Naga AC Service Nah disini kita akan melanjutkan bagian pemasangan untuk Ceper Custom ya untuk Toyota Apanza Sebelumnya kita telah unboxing paket dari Tangerang ya saatnya untuk melakukan pemasangan Nah disini kondisi masih standar 6 jari karena tangan saya kecil saya anggap ini 6 jari ya Nah disini kita akan pasang per atau custom untuk Ceper Toyota Apanza ya Jadi plug and ply yang belakang dan yang depan kita akan memakai bagian atasnya saja Nah disini shocknya ya shock pair depan belakang dan kita ambil bagian depan untuk atasnya saja ya Mari kita siapkan alat-alat untuk pembongkaran ya Nah disini kita ambil jack stand Untuk menahan mobil ya dan sama dongkrak untuk mengangkat mobilnya Tanpa basa basik kita langsung pembongkaran saja ya Ikuti terus channel ini sampai habis Semoga bermanfaat Selamat menonton dan menyaksikan ya Selamat menonton! Selamat menonton! Nah disini pair asli sama pair custom Nampak perbedaan ya Yang custom kecil tapi keras ya Nah ini shocknya yang belakang sedikit agak pendek dibandingkan dengan yang aslinya ya Langsung saja kita pasang Dan jangan lupa baut atau murnya dikencangkan kembali agar tidak lepas Nah disini pair tidak lepas atau tidak goyang ya Jadi pair custom ini sangat cocok untuk kenyamanan Jadi saat naik hidrolik atau naik drongkrak Dia tidak gantung atau tidak goyang-goyang pairnya ya Nah seperti ini Jadi tetap kokoh Aman Yang pastinya aman Yang pastinya aman Nyaman Dan tetap Keren Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Oke sudah selesai bagian belakang ya Dan ini hasilnya Ini setelah kita piting dapat 3 jari ya Nah seperti ini Tangan saya kecil jadi dapatnya 3 jari Mungkin kalau tangan yang besar mungkin dapat 2 jari setengah Terima kasih telah menonton! Cukup! Tidak! 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 Ada macam mana yang banyak karena? Ini gimana? Kok ini anak? anak youtuber gimana guys bagus gak guys jangan lupa subscribe dan komentar tinggal yang depan lagi ya sekarang kita melakukan pembongkaran bagian depan jadi ikuti terus channel ini sampai habis kita sengaja dipercepat ya agar prosesnya lebih mematuh waktu selamat menikmati lepas saatnya melakukan pembongkaran dan pergantian shock dan percustomnya ya disini kita akan memberikan contoh pembongkaran atau pemasangan untuk satu shock saja ya nah disini kita akan membutuhkan bagian atasnya saja shock dan perbawaan kita tetap taruh ya jadi saat ingin kita kembalikan standar tinggal pasang kembali ya jadi tidak merubah apapun nah disini perbandingannya ya nah disini yang sudah di custom dia naik 6 cm ya perbedaannya sudah terlihat ini dudukan ke rodanya ya yang standar ini dudukan stabilizer dan dudukan per ya nah ini sudah naik stabilizer sudah naik dan dudukan as rodanya sudah naik juga ya jadi sudah terlihat perbedaannya nampak pendek ya jadi pernya tetap tidak gantung jangan lupa stopper dan karetnya dipasang ya selamat menikmati oke sudah selesai tinggal melakukan pemasangan dan inilah nampak perbedaan shock yang sudah di custom dan yang masih standar ya yang bagian kanan masih standar langsung pemasangan selamat menikmati selamat menikmati nah disini nampak sudah selesai ya dan inilah perbedaannya cukup bagus ya dan lumayan standar cepernya tidak celong banget ini yang telah kita piting yang depan dapat tiga jari dan seperti inilah hasilnya ya nah seperti ini jadi sudah cukup turun dari standar dapat tiga jari ya jadi ini jadi ini oke nanti kita taruh nanti kita taruh nomornya di link deskripsi ya oke oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih